Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah Terima kasih saya sampaikan Kepada segenap panitia Acara diskusi dan seminar Yang sudah dua hari Berjibaku Capek-capean Tapi demi terselenggaranya Acara yang insya Allah Menjawab isu-isu yang terus berkembang di masyarakat terkait nasab Dapat terlaksana dengan baik Apresiasi yang sebesar-besarnya Saya sampaikan secara pribadi Kemudian Setelah dari pagi Dari kemarin bahkan Kita mendengarkan Paparan-paparan yang luar biasa Bermanfaat Juga pagi tadi dimulai dengan Ustadz Ali Ustadz Hasan Mbak Ali Kemudian ada Guru Gembul Yang bersedia hadir Alhamdulillah Dilanjutkan Dilanjut dengan paparan Prof. Yasmin Dalam perspektif antropologi Juga paparan dari Prof. Titi Yang menggunakan perspektif filologi Sekarang giliran saya Pada dasarnya Saya ini ditugaskan untuk berdiskusi Bersama saudara Zulfikar Namun karena hal yang harus kita hargai Saudara Zulfikar Ternyata tidak hadir Pada sore hari ini Akhirnya saya hari ini Bicaranya monolog saja Terkait apa yang ingin saya bahas Dalam kesempatan kali ini adalah Berjudul Tuduhan seputar isu nasab Baalawi Jadi Kenapa saya buat paparan ini Latar belakangnya adalah Karena beberapa waktu belakangan Dinamika isu nasab Khususnya nasab Baalawi Makin merebak Dan patut diduga Sudah menjurus ke arah Tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar Salah satunya adalah Narasi-narasi yang disampaikan oleh Saudara MZ Yang katanya Bermarga Basheban Guna menghindari Kesimpang siuran informasi Kami membuat kajian sederhana Dengan tujuan meluruskan Informasi yang diakibatkan Dan mencoba mencari tahu Potensi-potensi Dan implikasi dari hal tersebut Jadi ada beberapa tuduhan Yang menurut kami Disampaikan oleh yang bersangkutan Terkait nasab Baalawi Juga terkait Robito sendiri Pembahasan pertama ini adalah Tentang Dikotomi antara Sayyid dan Habaib Narasinya adalah Sayyid adalah Panggilan untuk keturunan Nabi Muhammad S.A.W Seperti keturunan Wali Songo Dan lainnya Sedangkan Habaib Adalah orang Yaman Atau Hadromi Keturunan Alwi bin Ubaidillah Jadi Secara tidak langsung Beliau mengatakan Bahwa Sayyid dan Habaib ini Berbeda Terpisah Kalau Habib Kalau Sayyid adalah Keturunan Nabi Muhammad Sedangkan Habib Adalah Keturunan Alwi bin Ubaidillah Tapi tidak diselesaikan Sama dia Pertanyaannya adalah Alwi bin Ubaidillah Keturunan siapa Ini adalah Pola-pola yang sering digunakan Oleh kelompok-kelompok Orientalis Beliau Mendekonstruksi Sebuah bangunan Pengetahuan Yang sudah diketahui Halayak ramai Tapi tidak diselesaikan Gelasnya dibuang Setelah itu Bingung Minumnya pakai apa Tidak diselesaikan Penelitiannya Tidak diselesaikan Kesimpulannya Jadi Seolah-olah Dengan beredarnya Isu Nasab ini Beliau ingin Menjelaskan Bahwa Karena isu Nasab Hari ini Habib Menggunakan Panggilan Sayyid Sebelumnya tidak ada Seakan-akan Seperti itu Nah Mari kita tanggapi Kalau kemarin Setelah kita mendengarkan Paparan Dari tim peneliti Robito Alawiah Yang sudah memaparkan Dengan kitab-kitab Yang begitu banyak Kitab-kitab kontemporer Kitab-kitab yang Sangat relevan Terkait ilmu Yang dibutuhkan Maka Kalau saya Pakai Pendekatannya Pakai Hal-hal Yang mudah Diakses saja Yang pertama Saya mau lihat Dari KBBI Apa sih itu KBBI KBBI adalah Kamus Bahasa Resmi Indonesia Yang disusun oleh Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Yang Diterbitkan oleh Balai Pustaka Kamus ini Menjadi Acuan Tertinggi Bahasa Indonesia Yang baku Karena Merupakan Kamus Bahasa Indonesia Terlengkap Dan Terakurat Yang patut Yang pernah Diterbitkan oleh Penerbit Yang memiliki hak Paten dari Pemerintah Indonesia Yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Artinya Tidak salah Kita menggunakan KBBI Karena KBBI ini Sangat-sangat Dapat Dipertanggungjawabkan Nah Dalam KBBI sendiri Dijelaskan Tentang Arti Atau Definisi Dari Kalimat Dari kata Sayyid Sayyid itu Adalah Tuan Atau Sebutan Kepada Orang Arab Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Sedangkan Kata Habib Adalah Berarti Yang Dicintai Atau Kekasih Atau Panggilan Kepada Orang Arab Yang Berarti Tuan Panggilan Kepada Orang Yang Bergelar Sayyid Nah Jadi Seperti itu Nah Karena Saya Presentasi Belakangan Baru saat ini Maka Saya tidak Perlu Repot-repot Untuk Meriset Dalam-dalam Cukup Menggunakan Apa yang Pernah digunakan Oleh tim Salah satunya Adalah Apa yang Pernah viral Dibawakan Oleh Habib Hanif Yaitu Dalam kitab Imam Nawawi Al-Bantani Syarah Ukudul Lujain Disitu Dijelaskan Bahwa Imam Nawawi Al-Bantani Memuji Salah Seorang Habib Yang Keluarga Ba'alawi Dengan Pujian Pujian Yang Sangat Luar Biasa Beliau Syekh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Bantani Mengatakan Pemimpin Kami Orang Yang Mulia Al-Habib Al-Mahbub Sosok Yang Tercinta As-Sayyid Abdullah Al-Haddad Adalah Ahli Tarekat Yang Terkenal Dan Penuh Sir Rahasia Allah Sebagian Orang Di Dalam Satu Daerah Membuat Istilah Bahwa Keturunan Rasulullah Itu Kalau Laki-laki Disebut Dengan Habib Jelas Kalau Keturunan Laki-laki Kalau Keturunan Rasulullah Laki-laki Disebut Dengan Habib Dan Jika Wanita Disebut Dengan Hababah Atau Hubabah Sementara Itu Di Banyak Kaum Muslimin Banyak Kaum Muslimin Yang Menyebutnya Dengan Kata Sayyid Atau Sayyidan Maka Disini Dijelaskan Bahwa Habib Sayyid Itu Tidak Ada Perbedaan Nah Kemudian Dalam Sebuah Tulisan Tesis Yang Saya Ambil Juga Ini Ada Sebuah Tulisan Yang Menjelaskan Bahwa Terbaca Ya Walaupun Kecil Insya Allah Terbaca Minta Maaf Kalau Kurang Jelas Paling Kanan Dijelaskan Kaum Baalawi Memiliki Gelar Yang Berbeda Beda Di Mesir Mereka Disebut Dengan Syarif Di Luar Negara Hijaz Mereka Dipanggil Dengan Sayyid Sementara Di Indonesia Diberi gelar Habib Jamaknya Adalah Habaib Adapun Panggilan Sayyid Didasarkan Atas Sabda Nabi Hasan Dan Hussein Adalah Sayyid Bagi Para Pemuda Pemudi Surga Hadis Riwayat Ahmad Dan Tirmizi Nah Kalimat Ini Dinukil Footnotenya Kita Lihat Di bawah Itu Adalah Tulisan Dari Buya Hamka Dengan Judul Judulnya Adalah Tulisannya Judulnya Tuan Kurwa Artinya Enggak Perlu Ulama-ulama Zaman Dulu Tapi Ulama-ulama Terakhir Dan Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Pun Sudah Menjelaskan Bahwa Habib Dan Sayyid Itu Hal Yang Sama Kalimat Yang Kata Kata Yang Sama Kemudian Kita Lihat Lagi Ada Tambahan Sedikit Nah Ini Di Indonesia Sendiri Di Palu Ada Terkenal Bandara Namanya Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Sis Al-Jufri Itu Diambil Dari Dari Seorang Tokoh Dari Seorang Tokoh Bernama Sayyid Idrus Bin Salim Al-Jufri Beliau Seorang Ba'alawi Bermarga Al-Jufri Yang dipanggil Sayyid Kemudian Kita Lihat Lagi Masih Ada Dalam Kitab Yakutun Nafis Dalam Kitab Yakutun Nafis Ini Pengarangnya Adalah Ditulis Disitu Pengarangnya Adalah Sayyid Ahmad Bin Umar Asyatiri Seorang Habib Ba'alawi Bermarga Asyatiri Dipanggil Sayyid Jadi Dapat kita Simpulkan Bahwa Sayyid itu adalah Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Secara General Sedangkan Habib Adalah Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Yang Nasabnya Melalui Alwi Bin Ubaidillah Nah Orang yang Bersangkutan Sering mengatakan Dalam konten-kontennya Bahwa Punya Marga Atau Tidak Punya Marga Kalau Dia Keturunan Nabi Maka Dia akan Tetap Jadi Keturunan Nabi Itu Yang Selalu Di Angkat Oleh Beliau Nah Sekarang Saya juga ingin Mengatakan Bahwa Mau Dipanggil Sayyid Ataupun Tidak Tetap Keturunan Nabi Kalau Seandainya Dia punya Nasab Dia akan Tetap Jadi Keturunan Nabi Mau Dia Dipanggil Sayyid Ataupun Dipanggil Apapun Kalau Nasab Nggak Ada Yang Nggak Akan Dipanggil Nggak Akan Menjadi Keturunan Nabi Karena Yang Menentukan Seseorang Keturunan Nabi Atau Tidak Ya Adalah Nasab Begitu Jadi Hal ini Sejalan Dengan Apa Yang Disampaikan Dalam Diskusi Kemarin Yang Terkonfirmasi Bahwa Habaib Atau Sayyid Adalah Keluarga Ba'alawi Yang memiliki Jalur Nasab Kepada Rasulullah Sallallahu Alihi Wadih Wasallam Sebagaimana Dijelaskan Kemarin Dalam Diskusi Dengan Lautan Fakta Lautan Data Yang Dapat Disuguhkan Silahkan Diputar Kembali Semuanya Terang Benderang Disitu Jadi Ini Sangat Ilmiah Kalau Tadi Dikatakan Oleh Guru Gembul Ini Tidak Ilmiah Saya kira Ya Keliru Karena Pada Dasarnya Ilmiah Itu Adalah Segala Sesuatu Yang Dapat Ditanggung Jawabkan Berdasarkan Keilmuan Berdasarkan Metodologi Keilmuan Dan Ini Terkonfirmasi Dapat Dipertanggungjawabkan Ada Metodologinya Jadi Seperti itu Itu Pembahasan Yang Pertama Sekarang Kita Masuk Ke Pembahasan Yang Kedua Pembahasan Yang Kedua Ini Adalah Dugaan Fitnah Robi Bersumber Bersumber Dari Van Den Berk Apakah Ini Benar Mari Kita Lihat Itu Saya Kasih Garis Ini Tulisan Itu Ada Yang Dari Buku Samsu Zohiro Itu Ada Yang Dari Bukunya Van Den Berk Mari Kita Lihat Dalam Samsu Zohiro Dalam Bab Keluarga Abdul Malik Disitu Dijelaskan Bahwa Dalam Buku Dalam Samsu Zohiro Tersebut Dijelaskan Tentang Hijrahnya Keluarga Sayyid Al-Imam Abdul Malik Bin Alwi Itu Dijelaskan Tentang Hijrahnya Diceritakan Tentang Hijrahnya Dan Itu Dikonfirmasi Dalam Bukunya Van Denberg Jadi Van Denberg Sekedar Mengkonfirmasi Lewat Bukunya Pada Halaman 53 Itu Disampingnya Saya Tulis Itu Saya Krop Itu Gambar Bukunya Judulnya Bahasa Perancis Saya Bacanya Susah Itu Bahasa Perancis Artinya Disini Menjelaskan Bahwa Van Denberg Terkait Dalam Buku Yang Dia Tulis Itu Dia Menceritakan Tentang Kabilah Kabilah Keluarga Hadromi Yang Berhijrah Saya Garis Bawahi Disitu Kemudian Dijelaskan oleh Dalam Samsu Zahiro Dijelaskan Al-Abdul Malik Muju Dan Bilhin Pergi Ke India Kok pergi ke India Ada Di India Itu Di bawah Pojok kiri Tengah-tengah Saya Garis Bawahi Lagi Dikenal Dengan Nama Azamat Khan Seperti Itu Kemudian Saya Jelaskan Lagi Dan Itu Di bawahnya Lagi Itu Dijelaskan Juga Dalam Kitab Sajaroh Ansab Alawiyin Al-Kabir Yang Ada Di Robito Alawiyah Jakarta Di Surabaya Di Pakalongan Di Palembang Di Mekah Al-Munawaroh Dan Juga Di Mekah Dan Juga Di Madinah Seperti Itu Kemudian Silsilah Pada Kesultanan Palembang Itu Sudah Ditulis Itu Saya Garis Bawahi Lagi Ditulis Tahun 1161 Hijriah Atau Kalau Dikonfirmasi Tahun 1740 Masehi Nah Artinya Vandenberg Dia Mengkonfirmasi Pada Bukunya Di Halaman 53 Tadi Dan Dijelaskan Bahwa Ini Dikonfirma Ini Tertulis Dalam Silsilah Kesultanan Palembang Pada Tahun 1740 Pertanyaannya Adalah Faktanya Tulisan Tersebut Telah Ada Pada Kesultanan Palembang Sejak 1161 Hijriah Atau 1740 Masehi Pertanyaannya Kapan Vandenberg Lahir Maka Disini Jelas Saya Krop lagi Itu Vandenberg Vandenberg Lahir Tahun 1845 Maka Sangat Tidak Bisa Dipertanggung Jawabkan Jika Som Suzo Hero Bersumber Kepada Vandenberg Maka Som Suzo Hero Itu Ngambilnya Dari Kitab Kesultanan Palembang Tadi Hanya Saja Vandenberg Mengkonfirmasi Tentang Hijrah Hijrah Keluarga Hadromi Tersebut Lalu Pertanyaannya Adalah Apa Dasar Dan Motivasi Yang Bersangkutan Mengatakan Hal Tersebut Apakah Murni Ketidaktahuan Atau Ada Maksud Dibalik Perkatan Tersebut Ini Patut Diduga Sebuah Tindak Pidana Fitnah Karena Dia Tidak Berdasar Kemudian Kalau Sandinya Ini Fitnah Apa Kerugiannya Tentu Arobito Pasti Punya Kerugian Kerugiannya Kerugian Imateril Karena Akan Mendegradasi Kepercayaan Atas Arobito Alawiyah Karena Sumbernya Tidak Kredibel Itu Pembahasan Yang Kedua Hipotesisnya Adalah Beliau Mungkin Ingin Menunjukkan Bahwa Posisinya Dengan Arobito Alawiyah Itu Bertolak Belakang Membuat Jurang Pemisah Antara Beliau Dan Robito Alawiyah Dan Juga Bukan Cuman Itu Tapi Membuat Dikotomi Antara Karena Beliau Sering Mengatakan Tentang Ketunan Wali Songo Jadi Beliau Ingin Membuat Jarak Antara Ketunan Wali Songo Dengan Robito Alawiyah Atau Mbak Alawiyah Ini Hal Yang Perlu Kita Pelajari Lagi Apa Maksudnya Kenapa Begitu Faktanya Adalah Karena Beliau Mengklaim Awalnya Beliau Mengklaim Bermarga Basheban Basheban Ini Adalah Mashhur Merupakan Keluarga Baalawi Maka Tentu Seperti Tadi Dijalaskan oleh Prof. Yasmin Keluarganya Itu Pasti Saling Mengenal Maka Tentu Kalau Beliau Mengaku Dari Keluarga Basheban Akan Ada Pertentangan Dari Keluarga Basheban Sendiri Karena Isu Nasab Menerpa Baalawi Maka Beliau Merubah Marganya Menjadi Basheban Al-Idrisi Jadi Dari Basheban Karena Ada Isu Nasab Yang Menyerang Baalawi Beliau Merubah Nasabnya Menjadi Basheban Al-Idrisi Kemudian Karena Basheban Al-Idrisi Tidak Dikenal Maka Beliau Berubah Kembali Marganya Menjadi Ashebani Al-Idrisi Ada Nasabnya Ada Elohanya Tapi Dengan Gonta Ganti Marga Tersebut Apakah Langsung Dapat Kita Percaya Kita Lihat Saja Nah Karena Beliau Sudah Punya Lohanya Sudah Punya Nasabnya Mari Kita Lihat Nasabnya Ini 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 adalah Loha Nasabnya Nah Disini Saya Mengambil Dari Salah Satu Gus Di Bangkalan Disini Judul Judulnya Tertulis Syahadah Nasab Dengan Fa'il Mu'annas Harusnya Idealnya Itu tulisannya Adalah Syahadah Jadi Alamnya Itu Tidak Disetelah Sin Dengan Masdar Mengapa Hal yang Menjadi Judulnya Judulnya Hal yang Menjadi Hal yang Paling Fundamental Itu Judulnya Sendiri Sudah Keliru Sudah Salah Bukankah Ini Tulisan Orang Arab Karena Hal tersebut Yang Bersangkutan Akhirnya Mengklarifikasi Yang pertama Adalah Dikatakan Bahwa Syahadah Ini Dikeluarkan Oleh Nagobah Asadah Al-Asraf Ar-Rifa'i Al-Husayni Yang Adanya Di Turki Suria Irak Jadi Ini Adalah Dikeluarkan Oleh Nagobah Yang Adanya Di Turki Suria Irak Dijelaskan Namanya Disitu Kemudian Beliau Tidak Meminta Tapi Dikasih Karena Beliau Adalah Bagian Dari Keluarganya Itu Sebabnya Yang ketiga Adalah Alasan Beliau Mungkin Typo Ini Hal yang Lucu Menurut Saya Apakah Mungkin Nagobah Yang Sebegitu Besar Yang ada Di Turki Suria Irak Itu Typo Kira-kira Bingung Saya Mau bicara Apa Lagi Kalau Bahasanya Taipo Oke Kita Lihat Lagi Kejanggalan Berikutnya Dalam Sahadah Nasabnya Beliau Mengaku Bahwa Garis Keturunnya Sampai Kepada Sayyid Saadullah Nah Disini Penulisan Gelar Sayyid Saadullah Adalah Ba Syaiban Ba Dengan Alam Ini Pasti Akan Sangat Janggal Karena Ba Dengan Alam Ini Ini Identik Dengan Keluarga Yaman Keluarga Ba Alawi Jadi Ba Syaibannya Itu Adalah Ba Syaiban Ba Alawi Sedangkan Beliau Mengatakan Kalau Beliau Tidak Ada Sangkut Pautnya Dengan Ba Alawi Beliau Tidak Ada Sangkut Pautnya Dengan Yaman Atau Dengan Hadro Mi Tapi Setelah Ditelusuri Penyebutan Gelar Sayyid Saadullah Itu Seharusnya Adalah Bi Syaiban Atau Yang Dikenal Dengan Syaiban Ini Hal Yang Vital Ya Menurut saya Ini Hal Yang Vital Bagaimana Mungkin Sebuah Nagobah Yang Besar Yang Tadi Dibilang Adanya Dimana Tadi Di Irak Suria Di Turki Tapi Gramatika Penulisannya Salah Ini hal Yang sangat lucu Menurut saya Akhirnya Yang bersangkutan Mengklarifikasi Yaitu Semua Karena Vandenberg Tadi Nah Berarti Apakah Maksudnya Nagobah Saadah Ashraf Arifai Al-Husayni Yang Adanya Di Turki Suria Iran Merujuk Sama Vandenberg Bukannya Tadi Dia Menuduh Bahwa Sajarah Mubarakah Yang Sumbernya Dari Vandenberg Tapi Tiba-tiba Ada Syahadah Nasab Yang Beliau Mengatakan Beliau Dapat Dari Nagobah Yang Besar Yang Ada Di Tiga Negara Arab Tiba-tiba Saat Ditanya Beliau Mengklarifikasi Ini Mungkin Ini Sebabnya Karena Vandenberg Jadi Tulisannya Salah Berarti Secara Tidak Langsung Beliau Mengatakan Bahwa Nagobah Tersebut Merujuk Kepada Vandenberg Itu Yang Kedua Yang Ketiga Adalah Klaim Nasabnya Tersambung Kepada Syed Abdurrahim Syed Abdurrahim Ini Dikenal Masyarakat Sebagai Syed Arif Sugoropuro Nah Oh kurang Kelihatan ya Tapi Syed Arif Sugoropuro Itu Dimagomnya Itu Ada Lohanya Loha Nasabnya Loha Nasabnya Itu Kemana Kebalui Jadi Tidak Konsisten Ini Dia Bilang Asyaibani Al-Idrisi Tapi Nasab Syed Arif Segoropuro Nasabnya Ke Balawi Atau Syed Abdurrahim Itu Yang Dikenal Dengan Syed Arif Itu Nasabnya Ke Balawi Nah Kemudian Yang Bersangkutan Mengklarifikasi Lagi Yang pertama Adalah Beliau Mengatakan Robito Alawi Tidak Tahu Apa Terkait Ini Karena Jarak Waktu Ya Memang Robito Alawia Tidak Ikut Campur Terkait Nasab Ini Yang Kedua Syed Abdurrahim Itu Berbeda Orang Dengan Syed Arif Segoropuro Dengan Syed Arif Segoropuro Berbeda Orang Menurut Beliau Jadi Yang Mengerti Nasab Syed Abdurrahim Hanya Keturunannya Nah Tadi Prof Yasmin Mengatakan Bahwa Saling Mengenal Salah Satu Salah Satu Tujuan Orang Belajar Nasab Itu Adalah Supaya Saling Mengenal Keluarganya Mengetahui Siapa Saja Keluarganya Sebagian Mengatakan Bahwa Memang Syed Abdurrahim Tidak Punya Anak Tapi Bukan Berarti Syed Abdurrahim Tidak Punya Keluarga Artinya Pasti Ada Yang Menjaga Sehingga Keluar Nasab Tidak Mungkin Tidak Punya Anak Dan Nasabnya Salah Kok Tiba Tiba Didiemin Sampai Hari Ini Itu Kejanggalannya Kemudian Beliau Menerangkan Bahwa Pengkritik Pengkritik Ini Gus Siapa Namanya Gus Yang Dari Bangkalan Ini Dianggap Tidak Penting Karena Bukan Seorang Nagib Jadi Menurut Dia Kalau Bukan Seorang Nagib Jangan Mengkritik Yang Boleh Mengkritik Atau Secara Tidak Langsung Beliau Mengatakan Yang Boleh Mengkritik Hanyalah Seorang Nagib Yang Mengerti Tentang Nasab Mari Kita Terkait Perkataan Ini Mari Kita Intermezu Sedikit Ini Saya Jelaskan Beberapa Waktu Lalu Channel Aventador 007 Yang Merupakan Salah Satu Tim Pendeliti Dari Robito Alawiyah Menemukan Sebuah Web Website Nagobah Asadah Asyarif Basheban Al-Idrisi Indonesia Dalam Judul Videonya Yaitu Part 44 Nagobah Yakjud Wamajud Bayar Berapa Dang Dalam judul itu Silahkan Teman-teman Untuk Cek Sendiri Videonya Itu Tertulis Tertulis Jelas Di Websitenya Nagobah Asadah Asyarif Basheban Indonesia Foto Kedua Di Bawah Ini Dapat Kita Lihat Mungkin Kita Kenal Orang Tersebut Siapa Nah Yang Lebih Antiknya Dalam Nagobah Tersebut Nagib Dijelaskan Bernama Muqsin Bin Abdussalam Basheban Al-Idrisi Ini Orangnya Jadi Kalau Kalian Kita Semua Tidak Selevel Dengan Orang Ini Maka Kita Jangan Mengkritik Nasab Seseorang Harusnya Harusnya Kiai Imad Join Dengan Orang Ini Kalau Menurut Saya Join Dengan Orang Ini Dan Juga Saudara MZ Agar Dapat Mengkritik Robito Alawiyah Dengan Legal Standing Yang Jelas Karena Ini Seorang Nagib Jadi Itu Kejanggalan Yang Dapat Saya Paparkan Nah Kemudian Kita Masuk Kedugaan Pada Tahun 2007 Nagobah Seluruh Dunia Menggelar Pertemuan Di Libya 2005 Sampai 2009 Tengah-tengah 2007 Termasuk Maktabda Daimi Hadir Disitu Dapat Kita Saksikan Bersama Itu Foto-fotonya Itu Ada Foto Habib Abdurrahman Basuro Yang Pake Imamah Mungkin Tokoh Dari Sadah Dari Habaib Terkenal Pake Sorban Hijau Habib Hud Alatas Bersama Habib Abdurrahman Basuro Menghadiri Juga Habib Zain Bin Semit Yang Hadir Dan Beberapa Perwakilan Dari Nagobah Dari Maktab Daimi Robito Alawiah Nah Dari Hasil Pertemuan Tersebut Menghasilkan Sebuah Produk Loha Isbat Nasab Nah Kami Mendapatkan Laporan Dari Masyarakat Bahwa Saudara MZ Mengupload Sebuah Video Yang Menggunakan Loha Tersebut Dan Menerangkan Beliau Menerangkan Memiliki Dokumen Beliau Menerangkan Bahwa Keluarganya Diisbat Dalam Loha Tersebut Dan disitu Ada tanda tangannya Habib Abdurrahman Basuro Dan juga Ada Stempel Robito Alawiah Robito Alawiah Dan Maktab Daimi Merasa Tidak Pernah Membelikan Dokumen Tersebut Kepada Yang Bersangkutan Jadi Kami Menduga Dokumen Tersebut Dipalsukan Dan Penggunaan Stempel Robito Alawiah Dan Maktab Daimi Juga Tanda tangan Alawiah Drahman Basuro Digunakan Untuk Hal Hal Yang Tidak Semestinya Nah Terkait Hal-hal Seperti ini Saya berharap Kita Sama-sama Mencari Solusinya Karena Ini sudah Tidak lagi Berbicara ilmiah Tapi sudah Menyangkut Hal-hal Yang Tidak Seharusnya Terjadi Masih dalam Dugaan Tapi Nah Sekarang Saya Ingin Meninjau Isu Nasab Yang Makin Terekskalasi Ini Dari Tinjauan Kebinekaan Tinjauan Bukan Tinjauan Kebinekaan Tinjauan Tinjauan Hukum Karena Indonesia Ini adalah Negara yang Multi etnis Multi ras Multi agama Jadi Perbedaan Itu adalah Sebuah hal Yang niscah Yang pasti Akan Terjadi Tapi Harus Kita sadari Bersama Kalau Kita Hidup Di Indonesia Berarti Kita Harus Berpegang Dan Sama-sama Setuju Untuk Berpegang Dan Menjaga Nilai-nilai Pancasila Nilai Yang telah Sama-sama Kita Sepakati Sebagai Landasan Kita Hidup Berwarga Negara Dan Itu Juga Sejalan Dengan Pemikirannya Salah Satu Pemikir Pertengahan Yang Namanya Russo Beliau Menjelaskan Bahwa Hukum Yang Dihasilkan Pancasila Ini Kan Adalah Dasarnya Guru Normnya Dasar Pemikirannya Sehingga Turunannya Menjadi Aturan-aturan Menjadi Hukum Nah Hukum Itu Kalau Dalam Kalau Dalam Teori Kontrak Sosial Itu Adalah Kesepakatan Bersama Volonte Generale Jadi Walaupun Di sebuah Negara Ada Komunal Komunal Kecil Tapi Harus Mengacu Sama Kesepakatan Bersama Yang disebut Dengan Hukum Jadi Hukum Itu Adalah Hal Yang harus Sama-sama Disepakati Oleh Semua Masyarakat Yang mengaku Sebagai Warga Negara Nah Itu Pun Sejalan Dengan Apa Yang disampaikan Oleh Imam Malik Terkait Dengan Definisi Magosidu Syariah Imam Malik Mengutamakan Tentang Kemaslahatan Bersama Itu Lebih Diutamakan Daripada Kemaslahatan Kelompok-kelompok Tertentu Jadi Terkait itu Saya ingin Meningjau Masalah ini Dalam Dari Perspektif Hukum Yang pertama Kita Lihat Dalam Pasal 28 E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 Menjelaskan Bahwa Setiap Orang Berhak Atas Kebebasan Berserikat Berkumpul Dan Mengeluarkan Pendapat Artinya Kebebasan Pendapat Itu Pada Dasarnya Adalah Hal Yang Dilindungi Oleh Negara Hal Yang Konstitusional Hal Yang Harus Kebebasan Pendapat Itu Hal Yang Harus Dimiliki Karena Merupakan Hak Asasi Manusia Gitu Kemudian Tapi Harus Kita Ingat Bahwa Bukan Cuma Kita Yang Memiliki Kebebasan Berpendapat Orang Lain Pun Memiliki Kebebasan Berpendapat Maka Sesuai Dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang Undang Dasar 45 Yang Menjelaskan Bahwa Indonesia Adalah Negara Hukum Maka Kebebasan Berpendapat Tidak Boleh Menimbulkan Korban Kalau Kebebasan Berpendapat Menimbulkan Korban Atau Ada Orang Yang Merasa Dirugikan Maka Akan Berhadapan Dengan Hukum Karena Indonesia Merupakan Negara Hukum Izin Sebentar Saya Minum Dulu Ya Nah Ini Saya Melihat Potensi Dari Implikasi Hukum Terkait Isu Nasab Ini Karena Sudah Terekskalasi Dan Meluas Sudah Arahnya Sudah Tidak Tau Mau Kemana Di sini Saya ingin Menjelaskan Bahwa Siapapun Yang Berdali Atau Berlindung Di balik Kebebasan Berpendapat Atau Berlindung Di balik Atas nama Ilmiah Atau Apapun Namun Merugikan Orang Lain Atau Objek Hukum Lain Maka Wajib Atasnya Pertanggungjawaban Hukum Misal Seperti Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Atau Fitnah Dan Atau Penghinaan Itu semua Diatur Dalam Hukum Dalam Pasal 310 Ayat 2 KUHP Itu Menjelaskan Tentang Pencemaran Dengan Tulisan Ataupun Gambar Itu Pidananya Satu Tahun Empat Bulan Kemudian Dalam Pasal 311 Ayat 1 KUHP Itu Mengatur Tentang Fitnah Itu Ancaman Pidananya Empat Tahun Kemudian Pasal 27 A Undang Undang ITE Menyerang Kehormatan Atau Pencemaran Nama Baik Dengan Menuduhkan Suatu Hal Melalui ITE Itu Dirumuskan Pidananya Pada Pasal 45 Ayat 4 Yang Menjelaskan Tentang Ancaman Pidananya 2 tahun Dan Dendanya 400 Juta Kemudian Dalam Pasal 45 Ayat 5 Itu Menjelaskan Tentang Delik Aduan Atau Persen Dalam Pasal 45 Ayat 6 Dijelaskan Tentang Pelaku Pasal 27 Bentuknya Fitnah Dipidana 4 Tahun Penjara Dengan Denda 750 Juta Itu Dugaan Potensi Dugaan Yang Mungkin Bisa Terjadi Yang Kedua Adalah Dugaan Tindak Pidana Headspace Dalam Pasal 28 Ayat 2 Ini Pasal 28 Ayat 2 Saya Bacakan Sedikit Setiap Orang Dengan Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Atau Mentransmisikan Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronik Yang Sifatnya Menghasut Mengajak Atau Mempengaruhi Orang Lain Sehingga Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Terhadap Individu Dan Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Ras Kebangsaan Etnis Warna Kulit Agama Kepercayaan Jenis Kelamin Disabilitas Mental Atau Disabilitas Fisik Nah ini Hal-hal Yang Dilarang Maka Kalau ada Contoh Mohon maaf Misalkan Ada orang Yang mengatakan Ba'lawi Jahannam Nah itu Unsurnya Masuk Sepanjang Pengetahuan Yang saya Pelajari Unsurnya Masuk Jelas Kemudian Dalam Pasal 45 Dijelaskan Bahwa Ancaman Pidananya Itu 6 Tahun Dan Dendanya 1 Miliar Rupiah Atau Kalau ada Orang Yang mengatakan Ya tentu Nanti Dengan Ini Dengan Observasi Orang Mengatakan Bahwa Ba'lawi Keturunan Yahudi Askenazi Loh Itu Hal yang Pasti Tidak Diinginkan Oleh Keluarga Ba'lawi Sama-sama Kita tahu Bahwa Askenazi Itu adalah Otak Dari Zionis Bayangkan Andai kata Ada Orang Dikatakan Kamu ini Keturunan Dari Komunis Apakah Mau Kan Pasti Tidak Mau Jadi Tidak Boleh Seperti Itu Kemudian Dugaan Tindak Pidana Berita Bohong Ini Dalam Pasal 28 Ayat 3 ITE Menjelaskan Bahwa Setiap Orang Dengan Sengaja Menyebarkan Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronik Yang Diketahui Memuat Pemberitahuan Bohong Yang Menimbulkan Kerusuhan Di Masyarakat Kerusuhannya Di Ruang Fisik Berarti Itu Akan Dipidana Di Pasal 45 Ayat 3 Itu Dijelaskan Bahwa Akan Dipidana Potensi Pidananya 6 Tahun Dan Atau Denda 1 Miliar Rupiah Jadi Kalau Ada Berita Berita Bohong Misalnya Orang Mengatakan Ini Baalawi Mau Merebut Indonesia Sampai Akhirnya Rame Orang-orang Berbondong Berbondong Rusuh Orang Rusuh Pokoknya Itu Hal-hal Yang Tidak Dinginkan Pada Akhirnya Mengganggu Ketertiban Masyarakat Maka Itu Ada Ancaman Pidananya Kemudian Nah Ini Yang Poin Empat Ini Potensi Dugaan Tindak Pidana Diskriminasi Ini Juga Hal Yang Harus Sama-sama Kita Mengerti Bahwa Ini Tidak Boleh Terjadi Belakangan Kita Dengar Ada Kalimat-kalimat Kita Harus Sweeping Ba'alawi Kita Harus Sweeping Ba'alawi Ini Hal Yang Tidak Dibenarkan Kalau Menurut saya Ini Hal Yang Harus Diskusinya Jadi Tidak Sehat Lagi Kalau Bahasanya Seperti Itu Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 40 2008 Dijelaskan Bahwa Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Menunjukkan Kebencian Atau Rasa Benci Kepada Orang Lain Berdasarkan Diskriminasi Ras Dan Etnis Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 4 Huruf B Angka 1 Angka 2 Atau Angka 3 Dipidana Dengan Pidana Paling Lama 5 Tahun Dan Atau Denda Paling Banyak 500 Juta Rupiah Artinya Diatur Ini Semua Jadi Jangan Janganlah Kita Melakukan Hal-hal Yang Seperti Itu Yang Kelima Adalah Dugaan Potensi Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Misalkan Ada Orang Yang Membuat Tanda Tangan Dan Stempel Robito Palsu Buat Nasab Maka Itu Juga Ada Deliknya Diatur Dalam Pasal 35 Junto Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang ITE Ancaman Pidananya 12 Tahun Dan Atau Denda 12 Miliar Atau Ada Pasal 263 KUHP Ancaman Pidananya 6 Tahun Penjara Ini Hal-hal Yang Harus Kita Apa Namanya Kita Jagalah Supaya Hal itu Tidak Terjadi Walaupun Mungkin Sudah Sebagian Ada Yang terjadi Akali Saya juga Tidak Tahu Nah Lalu Bagaimana Cara Membuktikannya Kalau Dalam Hukum Itu Ada Teori Asas Actor Incambit Onus Probandi Siapa Yang Menuduh Dia Yang Harus Membuktikan Jadi Jangan Kayak Di Sana Itu Bahwa Kami Dituduh Nasabnya Tidak Tersambung Tapi Kami Yang Harus Membuktikan Untuk TES DNA Dan Lain Dimana Siapa Yang Menuduh Dia Yang Harus Membuktikan Jadi Jangan Terbalik Terbalik Bagaimana Membuktikannya Ya Tentu Kita Harus Membuktikan Misalkan Hal-hal Yang Terjadi Misalkan Yang Ini Tadi Yang Saya Jelaskan Tadi Ini Ada Misalnya Dilakukan Lalu Dalihnya Adalah Maksud Saya Bukan Seperti Itu Mohon Maaf Saya Ngomong Mbak Alwi Jahanam Maksudnya Bukan Itu Saya Bicaranya Bukan Maksudnya Bukan Maksud Untuk Menghina Ba'alawi Atau Ada Orang Yang Kalau Bicara Pakai Satir Satir Kayak Itu Ya Ini Ada Metode Identifikasinya Kita Lihat Kita Lihat Bersama Disini Ada Istilah Dalam Hukum Itu Adalah Istilah Willen And Witten Kehendak Itu Perlakuan Perlakuan Itu Perbuatan Itu Dikehendaki Dan Diketahui Bagaimana Kita Mengetahui Perbuatan Tersebut Dikehendaki Dan Diketahui Ini Ada Teori Kausalitas Antara Mensrea Dan Actus Reus Mensrea Ini Adalah Niat Jahat Jadi Niat Jahat Itu Adalah Unsur Subjektif Sikap Batin Yang Perlu Kita Buktikan Dibuktikannya Bagaimana Ya coba Kita Korelasikan Dengan teori Kausalitas Dengan Aktu Seriusnya Dengan Tindakannya Kalau Orang Tiba-tiba Bawa Pisau Keluar Kemudian Dia Nusuk Orang Itu Sudah Pasti Dibuktikan Dapat Dibuktikan Bahwa Mensrianya Adalah Ingin Membunuh Orang Kan Seperti Itu Jadi Ada Kausalitas Antara Niat Jahat Dan Tindakannya Tapi Kan Maksud Saya Bukan Seperti Itu Lalu Bagaimana Mengidentifikasinya Oke Disini Kita Jelaskan Tentang Apa Yang Disebut Dengan Kesengajaan Yang Pertama Ada Kesengajaan Dengan Maksud Offset 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 Ini Adalah Kesengajaan Yang Dengan Maksud Yang Jelas Misalnya Ada Seseorang Sengaja Membuat Stempel Robito Atau Maktab Daimi Palsu Agar Punya Nasab Yang Seakan Akan Diakui Yaitu Kesengajaan Dengan Maksud Maka Yaitu Maka Itu Termasuk Sebuah Tindak Pidana Yang Dengan Kesengajaan Bukan Kulpa Tapi Dengan Dengan Niat Dengan Maksud Kemudian Ada Kesengajaan Dengan Sadar Kepastian Saya Catat Disini Contohnya Misal Ada Seorang Yang Sekali lagi Minta maaf Ada Seseorang Yang Mengatakan Bahwa Mbak Alwi Jahannam Untuk Seru-seruan Tapi Pelakunya Sadar Bahwa Hal tersebut Akan Menimbulkan Ketegangan Dan Kesadaran Itu Tidak Menghentikan Pelakunya Untuk Tetap Melakukan Apa Yang Dikatakan Nah Ini Bagian Daripada Kesengajaan Dengan Sadar Kepastian Kemudian Kemudian Ada Dulus Eventualis Kesengajaan Dengan Sadar Kemungkinan Misal Contohnya Begini Misal Ada Orang Yang Mengatakan Bahwa Ba'alawi Ini Suka Mengklaim Para Para Pahlawan Dia Menjelaskan Bahwa Maksud Dia Itu Sebagian Ba'alawi Tidak Semuanya Tapi Dia Menyadari Dia Menyadari Ada Kemungkinan Ba'alawi Lain Yang Tidak Termasuk Disitu Akan Marah Dan Dia Tetap Melakukan Hal Tersebut Maka Ini Termasuk Dalam Sebuah Tindak Pidana Yang Didasari Dengan Kesengajaan Maka Itu Akan Mempengaruhi Dari Inti Perbuatannya Dan Inti Perbuatan Itu Akan Melahirkan Pertanggungjawaban Hukum Dan Hal Ini Kita Tidak Perlu Lagukan Lagi Aparat Penegak Hukum Indonesia Yang Begitu Profesional Polisi Pasti Dapat Mengungkap Hal-hal Seperti Ini Karena Profesional Yang Sudah Ya Sudah Recordnya Sangat Bagus Itu Akan Menghasilkan Melahirkan Pertanggungjawaban Pidana Pada Individu Individu Tersebut Kalau Sendiri Nah Sekarang Kalau Seandainya Disitu Tidak Sendiri Tapi Ada Yang Menyuruh Ada Yang Melakukan Ada Yang Turut Serta Ini Yang Dinamakan Dengan Delming Atau Pemufakatan Jahat Nah Pemufakatan Jahat Ini Sering Kita Sebut Dengan Konspirasi Yang Namanya Konspirasi Pasti Tidak Akan Berdiri Sendiri Pasti Akan Ada Provokasinya Pasti Akan Ada Provokatornya Nah Siapa Provokatornya Siapa Orang Memprovokasi Jadi Bisa Kembali Kepada Orang Yang Menyuruh Tadi Atau Ada Invisible Hand Atau Aktor Intelektual Yang Tidak Bertanggung Jawab Terkait Hal Ini Jadi Itu Mungkin Gambarannya Sedikit Terkait Tentang Isu Nasab Dan Potensinya Kalau Dari Tinjauan Hukumnya Nah Kesimpulannya Adalah Metodologi Nasab Sudah Jelas Andai Kata Ada Peneliti Yang Mengatakan Wajib Kitab Sezaman Maka Itu Pasti Sebuah Kekeliruan Karena Tidak Ada Ulama Yang Mengatakan Dengan Eksplisit Tentang Hal Tersebut Andai Kata Ada Peneliti Yang Mengatakan Harus Ada Kitab Sezaman Pertanyaannya Adalah Kapan Dia Meneliti Tentang Teori Itu Apakah Diterima Teori Tersebut Andai kata Diterima Maka Itu Berlaku Buat Kedepan Tidak Mungkin Berlaku Buat Kebelakang Karena Ini Akan Bertolak Belakang Dengan Asas Non Retroaktif Hukum Tidak 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 Berlaku Surut Apa Yang Disimpulkan Sekarang Berlaku Untuk Kedepan Mana Mungkin Hari Ini Kita Simpulkan Tapi Yang Kemarin Yang Kita Hukumi Kan Terbalik Semuanya Itu Itu Yang Pertama Yang Kedua Nasab Ba'alawi Itu Soheh Dengan Ijma Soheh Ini Soheh Siapa Tentu Soheh Ulama Kalau Dikatakan Berarti Ulama Ini Mengisbat Atau Mengakui Ba'alawi Dengan Husnuzon Apakah Semua Ulama Ijma Dengan Husnuzon Tidak Mungkin Jadi Ulama Seperti Ulama Ulama Kita Dari Mulai Zaman Ibn Hajar Al-Haitami Sheikh Ali Jum'a Kemudian Imam Nawawi Al-Bantani Semuanya Tidak Menolak Ba'alawi Semuanya Tidak Menafikan Ba'alawi Apakah Mereka Orang Yang Tidak Kritis Dalam Menilai Sesuatu Saya Kira Terlalu Picik Kalau Mengatakan Mereka Sekedar Menerima Ba'alawi Dengan Husnuzon Tapi Saya Kira Pasti Ada Pasti Ada Hal-hal Yang Membuat Mereka Menerima Itu Semua Dan Dengan Ijmahnya Dengan Metode Syuhroh Wad Istifadu Yang ketiga Adalah Saling Menghargai Berbeda Pandangan Berbeda Kesimpulan Adalah Hal yang Boleh-boleh Saja Asal Jangan Bertentangan Dengan Hukum Siapapun Siapapun Orang Yang Asalnya Dari Manapun Keturunan Siapapun Selama Dia WNI Maka Dia Wajib Tunduk Terhadap Hukum Dia Wajib Tunduk Terhadap Nilai-nilai Yang Sudah Disepakati Oleh Seluruh Anak Bangsa Yaitu Nilai-nilai Pancasila Jadi Harus Saling Menghargai Pancasila Itu Dijelaskan Sebagai Stat Fundamental Norm Norma Dasar Sebuah Negara Jadi Jangan Diabaikan Nilai-nilai Pancasila Nilai-nilai Norma Dasar Negara Ini Jangan Diabaikan Kemudian Dikatakan Lagi Bahwa Pancasila Itu Adalah Filosofi Gronslah Yaitu Filosofi Landasan Bernegara Kemudian Dikatakan Lagi Bahwa Pancasila Itu Adalah Reh Said Bintang Pemandu Dalam Bernegara Maka Dalam Berhukum Maksud Saya Maka Nilai-nilai Pancasila Ini Tidak Boleh Diabaikan Begitu Saja Tidak Boleh Diabaikan Begitu Saja Menurut Saya Terkait Isu Nasab Ini Juga Harus Dipertimbangkan Bahwa Nilai-nilai Pancasila Harus Menjadi Titik Temu Titik Tumpu Dan Titik Tujuh Sehingga Persatuan Indonesia Itu Harus Terimplementasikan Perbedaan Boleh Tapi Tidak Boleh Saling Menyakitkan Tidak Boleh Jadi Gontok-gontokan Intinya Harus Saling Menghargai Kalau Tidak Saling Menghargai Maka Kita Harus Ingat Bahwa Ada Asas Yang Disebut Dengan Istilah Equality Before The Law Kesamaan Di Mata Hukum Berarti Apa Maksudnya Siapapun Kita Siapapun Dari Kubu Manapun Kita Dari Kubu Sana Ada Yang Tidak Senang Dengan Cara Caranya Dari Kubu Sini Dari Kubu Sini Ada Yang Tidak Senang Dengan Caranya Kubu Sana Dan Kita Meyakini Itu Melanggar Hukum Jangan Ragu Laporkan Hukum Harus Dikedepankan Selama Saling Menghargai Dapat Diutamakan Maka Saling Menghargai Dulu Tapi Kalau Sudah Tidak Bisa Dan Menjurus Ke ranah-ranah Yang Tidak Dinginkan Dan Menimbulkan Atau Berpotensi Menimbulkan Apa Namanya Kehidupan Gesekan Horizontal Antara Anak Bangsa Maka Hukum Harus Dikedepankan Kesamaan Di mata Hukum Itu Menandakan Bahwa Tidak Cuma Ba'alawi Yang Bisa Untuk Melaporkan Tapi Yang La'on Ba'alawi Juga Bisa Melaporkan Sama-sama Setiap Warga Negara Bisa Untuk Melaporkan Karena Kita Memiliki Akses Yang Sama Terhadap Hukum Itu Harus Sama-sama Kita Mengerti Nah Sebagai Penutup Karena Sudah Sore Juga Mau Maghrib Saya Teringat Dengan Perkataan Dari Mbah Hasim Ashari Hubbul Woton Minal Iman Berangkat Dari Perkataan Ini Saya Ingin Menutup Dengan Kalimat Sebagai Umat Islam Yang Cerdas Kita Harus Menyadari Bahwa Ahlu Sunnah Wal Jamaah Merupakan Kekuatan Bangsa Dan Negara Seorang Habib Profesor Doktor Mohamed Baharun Dalam Kajian Ilmiah Markas Syariah Januari 2017 Dengan Tema Ideologi Transnasional Di Era Global Pengaruhnya Terhadap Aswaja Dan NKRI Mengatakan Bahwa Runtuhnya Ahlu Sunnah Wal Jamaah Maka Runtuh Pulalah NKRI Sebagai Bagian Dari Ahlu Sunnah Wal Jamaah Apakah Kita Relah Diadu Domba Sementara Mereka Menari-Nari Di Atas Perpecahan Kita Menyikapi Hal Tersebut Jangan Biarkan Isu Nasab Ini Mendegradasi Nilai Persatuan Indonesia Yang Sepatutnya Menjadi Prioritas Kita Menjaga Persatuan Bukan Hanya Kewajiban Atas Perintah Negara Namun Hal Tersebut Juga Merupakan Perintah Agama Melalui Firman Firmannya Maka Dari Itu Marilah Kita Sama-sama Menyikapi Masalah Ini Dengan Bijaksana Nasab Kita Memang Berbeda Tapi Kita Hidup Bersama Sebagai Enak Bangsa Bahkan Kita Bersaudara Sebagai Warga Negara Mungkin Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Terima Kasih Banyak Mohon Maaf Atas Kesalahannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai